Pemisah seorang pria di Kabupaten Cianjur tewas ditikam saat menagih hutang kepada temannya dan sebelum tewas korban mendatangi ke rumah pelaku untuk menagih hutang sebesar 3.500.000 rupiah. Beginilah jasad Sopian saat ditemukan warga sudah tidak bernyawa di depan halaman rumah pelaku di kampung Babakan Bandung, Desa Hegarmana, Kecamatan Karang Tengah, Cianjur. Korban ditemukan warga menjelang sahur. Dengan kondisi sebagian tubuhnya penuh bekas sabetan senjata tajam. Menurut warga, sebelumnya korban mendatangi rumah S salah seorang pelaku. Korban ditemani keponakannya untuk menagih hutang sebesar 3,5 juta yang sudah dijanjikan pelaku. Namun tak berserang lama, dari dalam kamar korban teriak dan meminta tolong saat keponakan korban melihat ke dalam kamar, ternyata pelaku sedang menghantamkan senjata tajam ke tubuh korban. Pelaku juga mengejar keponakan korban beruntung selamat setelah bersembunyi di rumah warga dan meminta tolong kepada warga. Sementara itu dari keterangan petugas kepolisian, kasus ini diduga karena hutang-pihutang antara korban dan pelaku. Polisi juga sudah meminta keterangan dari para saksi. Sedangkan pelaku masih dalam pengejaran kepolisian Resort Polsek, Karang Tengah.